Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak pertama kita mulai membahas tentang materi optimis, irtiar, dan tawakkal Kompetensi dasar Pertama memahami Quran Surat Al-Jumar Surat ke-39 ayat 53 Quran Surat An-Najam Surat ke-53 ayat 39-42 Quran Surat Al-Imran Surat ke-3 ayat 159 Tentang optimis, irtiar, dan tawakkal serta haris terkait Tujuan pembelajaran Pertama, membaca Quran Surat Al-Imran Surat ke-3 ayat 159 dengan tertil Mendemonstrasikan hafalan Al-Imran Surat ke-3 ayat 159 Membaca Quran Surat Al-Imran Surat ke-3 ayat 159 dengan tertil أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْكُمْ تَفَزَّنْ غَلِيزَ Kepribadian tawakkal ini merupakan salah satu akhlak terpuji Seseorang yang memiliki sifat tawakkal berarti telah memiliki modal awal yang baik Seandainya hasil usahanya tidak memuaskan Maka ia dapat menerima dengan lapang dada dan penuh kesabaran Arti Quran Surat Al-Jumar Surat ke-39 ayat 53 Quran Surat Al-Najam Surat ke-53 ayat 39 sampai 42 Quran Surat Al-Imran Surat ke-3 ayat 159 Arti Quran Surat Al-Jumar Surat ke-39 ayat 53 Terjemahan ayat Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sungguh dialah yang maha pengempun, maha penyayam Arti Quran Surat Al-Najam Surat ke-53 ayat 39 sampai 42 Ayat 39 dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya Ayat 40 dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya Ayat 41 kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna Ayat 42 dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu Arti Quran Surat Al-Imran Surat ke-3 ayat 159 Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka Dan bermusawaralah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad Maka bertawakalah kepada Allah Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal Kandungan Quran Surat Al-Jumar Surat ke-39 ayat 53 Quran Surat Al-Najam Surat ke-53 ayat 39 sampai 42 Quran Surat Ali Imran Surat ke-3 ayat 159 Kandungan Quran Surat Al-Jumar Surat ke-39 ayat 53 Di dalam ayat ini Allah menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas Agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa Perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah SWT Hukum ketentuan Allah sudah tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis Jadi setiap perbuatan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Adalah perbuatan melampaui batas atau perbuatan dosa Dosa sekecil ataupun dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seseorang Harus segera dimintakan ampunan atau makfirah kepada Allah SWT Allah SWT memiliki sifat pengampun dan maha penyayang Kandungan Quran Surat Al-Najam Surat ke-53 ayat 39 sampai 42 Melalui ayat ini Allah berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras Setiap usaha atau istiar untuk memenuhi kebutuhan hidup Hendaknya diawali dengan niat karena Allah SWT Seseorang yang bekerja keras mencari nafkah Tanpa mau berpangku tangan mereka enggan dikasihani Dan tidak mau menjadi beban orang lain Sungguh mereka adalah orang-orang mulia karena telah bekerja keras Menafkahi keluarga dengan cara halal Kandungan Quran Surat Al-Najam Surat ke-3 ayat 159 Ayat ini mengandung pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa Rasulullah memiliki keperibadian yang lemah lembut Santun dan berbudi pekerti luhur Akhlak mulia Rasulullah tersebut merupakan rahmat dari Allah SWT Rahmat Allah merupakan karunia yang sangat berharga bagi kehidupan manusia Karena kita harus berusaha dan berdoa supaya mendapat rahmat dari Allah SWT Usaha-usaha itu Minta maaf Usaha-usaha untuk mendapatkan rahmat Allah Di antaranya dengan selalu mendekatkan diri kepadanya Melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya Doa sesudah belajar Anak-anak tugas akan menyusul Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh